Doa pembebasan dari kutukan finansial Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Aku percaya akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, wafat dan dimakamkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang Kudus, persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, Amin Allah pencipta alam semesta, dari mula asal hidup kami Tuhan, aku datang ke hadapanmu karena aku merasa ada kutukan dalam kehidupan bisnisku Setiap kali aku memulai satu bisnis selalu saja ada rintangan yang menghalangi kemajuannya Seringkali, kalau aku sudah mengadakan transaksi yang kelihatannya akan menghasilkan buah tiba-tiba saja ada pihak lain yang membatalkan transaksi itu Tidak jarang juga, ikatan bisnis juga dibatalkan secara sepihak oleh partnerku Hal ini terjadi berulang kali sehingga aku hampir tidak mau berusaha lagi Aku sudah kehilangan banyak modal dalam bisnis ini Tuhan Aku takut bahwa semua ini adalah akibat dosa dari kutukan yang terjadi dalam keluargaku Kalau pohon keluargaku pernah berdosa sehingga aku menjadi korbannya Tuhan, sekarang ini juga ampunilah dosa mereka dan dosaku sendiri Kalau kegagalan ini adalah akibat kutukan yang diterima keluargaku Tuhan, lepaskanlah belenggu kutukan itu dari diriku dan keluargaku Aku minta, demi nama Yesus semua kutukan dalam diriku, keluargaku, dan bisnisku terhapus semuanya Tuhan, aku percaya setelah ini bisnisku akan berjalan dengan lancar karena aku sudah bebas dari kutukan yang menghambatnya Semoga malekat agung Santo Mikael juga selalu melindungi aku, bisnisku, dan keluargaku Sehingga kekuasaan kegelapan tidak akan mengalahkanku lagi Tuhan, terima kasih atas perlindunganmu Semua ini kami sampaikan kepadamu Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Amin Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!